Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar Pelajar-pelajar SPM, Sejarah SPM Jadi, kita sambung lagi Tajuk kita yang lepas Dalam video yang lepas, saya cerita pasal Konsep Amalan demokrasi dan penghasilan kuasa di Malaysia Tapi, saya tidak habiskan Jadi, video yang lepas, saya cerita tentang pilihan raya dan juga kebebasan hak asasi Jadi, ini yang ke-2 Cerita tentang pengasingan kuasa dalam pemerintahan Apa maksud pengasingan kuasa? Kenapa kuasa perlu diasing-asingkan? Ini merujuk kepada kuasa pemerintahan Jadi, pengasingan kuasa ini kita sudah amalkan sejak merdeka lagi Sejak negara kita merdeka Sampailah sekarang dan sampai masa depan Jadi, kuasa pemerintahan di negara kita ini Dibagikan kepada 3 badan Yaitu perundangan, badan eksekutif dan juga kahkiman Jadi, ini 3 capang utama Jadi, dalam video sebelum ini 3.3, kita cerita tentang kuasa yang dipertuan agung Yang dipertuan agung mempunyai kuasa di dalam ketiga-tiga bahagian Oke, ketiga-tiga badan ini Badan perundangan, eksekutif dan juga kahkiman Nah, itu kita cerita tugas Oke, bagi pihak yang dipertuan agung Tapi ini, kali ini cikgu akan ceritakan tentang secara detail Apa itu badan perundangan? Apa itu eksekutif? Apa itu kahkiman? Oke ya? Kalau kita tengok di sini Oke, dia disitilah bahasa Inggris juga Oke, perundangan itu legislatif Eksekutif itu yang apa Bahasa Inggris sebenarnya Tapi dalam bahasa Melayu sebenarnya itu pelaksana Oke, orang yang melaksanakan Orang yang melaksanakan pertabilan kerajaan Oke, dan juga kehakiman, judiseri Oke Jadi, kuasa badan tersebut ditutupkan oleh perlembagaan persekutuan Oke, ketiga-tiganya ini tertakluk kepada perlembagaan persekutuan Dan yang dipertuan agung sebagai ketua utama negara Merupakan punca kuasa kepada ketiga-tiga badan ini Apa maksud punca kuasa? Mereka menjalankan kuasa Tugas mereka berdasarkan kuasa yang diberikan oleh yang dipertuan agung Itu maksudnya punca kuasa Ya, alright Jadi, kalau kita tengok organisasi ini Yang dipertuan agung paling atas kan Di bawahnya itu ada apa? Majelis Raja-Raja Agung pun sebagian daripada majelis Raja-Raja Barulah, di bawahnya itu ada perundangan, eksekutif, dan kehakiman Dan di bawah ketiga-tiga ini ada lagi banyak di bawahnya ini Oke, nanti kita cerita secara detail Alright Oke, jadi kita tengok dulu yang pertama Yaitu badan perundangan Oke, apakah itu badan perundangan? Kita sebut perundangan kaitan dengan undang-undang lah kan? Badan perundangan berfungsi menggubal undang-undang Mereka yang membuat undang-undang Undang-undang apa-apa undang-undang? Undang-undang tanah, undang-undang jalan raya, kesehatan, apa-apalah Semua jenis undang-undang Jadi, badan perundangan pada peringkat kerajaan persekutuan Ialah parlimen Dan pada peringkat kerajaan negeri Ialah dewan undangan negeri Oke, kita ulang kaji Kita ada dua undang-undang Dua peringkat Oke, pembuat undang-undang Penggubal undang-undang Satu undang-undang persekutuan Satu lagi undang-undang kerajaan negeri Kalau di peringkat persekutuan Yang menggubal undang-undang ialah parlimen Oke, tapi kalau undang-undang yang peringkat negeri Oke, itu adalah tugas dewan undangan negeri Sebab, undang-undang persekutuan lain Undang-undang negeri lain Sebab, ada undang-undang di negeri lain Tidak sama dengan negeri yang lain Contoh, kami di Sabah Ada undang-undang negeri Sabah ini Yang tidak sama dengan undang-undang di negeri lain Itu jadi, itu besanya Tapi kalau secara umumnya kita tahu Kalau ada undang-undang negeri Yang bercanggah dengan undang-undang persekutuan Kita kena ikut undang-undang persekutuan Nah, yang negeri ini akan terbatal Tinggi lagi darjat undang-undang persekutuan Oke, jadi Kalau persekutuan Siapa yang menggubal? Ah, parlimen Kalau negeri itu Yaitu dewan undangan negeri Apa itu parlimen? Ya Kita bisa nampak di TV kan Sidang parlimen kan Kita tengok YB-YB bergadu kan Kalau kita tengok Gambarnya ini Ini adalah bangunan parlimen Dalam ini ada dewan Parlimen Yang biasa kita tengok di TV kan Jadi Parlimen ialah Badan perundangan tertinggi di Malaysia Terdiri daripada Tiga komponen Yaitu Yang pertama Yang depan agung Of course lah Yang depan agung terlibat dalam perundangan Dewan rakyat Dan juga dewan negara Dewan rakyat Dan dewan negara Apa bezanya Kedua-dua dewan ini Memangnya dia dua-dua Dua dewan yang berbeza kan Tapi siapa yang ada di dalam dewan rakyat Siapa yang ada di dalam dewan negara Kalau dewan rakyat siapa? Ali parlimen lah Ada 222 Ali parlimen Kalau dewan negara Setakat ini ada 65 Dengan ada 5 kekosongan Jadi Dewan rakyat Lain Dewan negara Lain Parlimen merupakan lambang demokrasi Dan mencerminkan aspirasi rakyat Melalui perwakilan yang dipilih Kita mengundi Kita pilih Ali parlimen Ali parlimen itulah yang akan mewakili suara kita Di parlimen nanti Mereka yang akan Menggubal undang Undang Parlimen berkuasa menggubal undang-undang Selain itu parlimen juga membuat Pindaan undang-undang Apa itu pindaan undang-undang? Pindaan undang-undang Ialah untuk mengubah Mengubah Suatu undang-undang Contohnya Sebelum ini Saman 300 Kita mau pindah Pindah kepada Sinaik seribu Itu adalah pindaan Ataupun Mengetatkan Atau melonggarkan undang-undang Itu sama juga Ataupun Sebelum ini Mengundi Mesti berapa? 20 tahun Sekarang 18 tahun Boleh sudah Mengundi Itu berlaku pindaan undang-undang Siapa yang membuat? Parlimen And then Menyimak dasar kerajaan Mereka pun Kalau Kerajaan semasa Kerajaan yang ada pada ini Membuat dasar yang baharu Jadi Parlimen boleh Bincang Di Aliparlimen Mereka boleh Membahaskan Kenapa perlu Buat begini Silah jelaskan Yang berhormat Silah jelaskan Kenapa dasar ini Diperkenalkan Jadi mereka Boleh semak Meluluskan perbelanjaan Perbelanjaan kerajaan Untuk tahun ini Peruntukan kita Berapa ratus bilion Kita mau belanja Untuk ini Berapa untuk pendidikan Berapa untuk pertahanan Mereka akan Luluskan Berapa bilion Kita belanjakan Perbelanjaan itu Siapa yang Draftkan Itu Menteri Keuangan Akan bagi-bagi Duit kita ini Berapa ratus bilion Untuk apa Kemana Siapa yang luluskan Parlimen Dan sistem cukai Yang baru Contoh ada cukai Cukai apa Cukai GST Macam itu hari Bincang di Parlimen Macam mana Bansuhkan GST Tukar lagi kepada SST Macam-macam jenis cukai Parlimen yang Bincang Sebab itu mereka Bergaduh itu hari Sampai Marah-marah Teriak-teriak kan Di Parlimen Gara-gara ini GST Kudang membebankan Rakyat lah Ada pro dan kontra Jadi tugas mereka Untuk membincangkan Sistem cukai yang baru ini Jadi Kita tengok ni Dewan Dewan Apa Bangunan Parlimen Yang paling besar Dewan situ Dewan Dewan Rakyat lah Yang paling besar Dewan Rakyat Jadi Ahli Dewan Rakyat ni Saya ulang balik Ada 222 orang Dipilih melalui Pilihan Raya Dan Dewan Negara Dewan Negara Ataupun Senat Ahli Dewan Negara ni Ahli Dewan Negara ni Gelar sebagai Senat Ataupun Senator Okay Senator Okay Dewan tertinggi dalam Sistem Perundangan Negara Membahaskan Undang-Undang Yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat dengan Lebih teliti Contoh ada Apa itu Rang Undang-Undang Rang Penanggara kan biasa di TV kan Berita Rang Undang-Undang Ialah Undang-Undang Yang belum diluluskan Yang masih di Peringkat Perbincangan Okay Contohnya YB Setsadik Ketan Lepas Okay Dia bawa Usul Okay 18 tahun Mengundi Mengundi 18 tahun kan Jadi 18 tahun boleh sudah mengundi Jadi dorang bincang di Parlimen lah Bincang di Parlimen Mereka Sudah bahas Kadu sana sini Okay Memaki-maki sana sini Kan mungkin Tapi hari tu Usul 18 tahun ni Macam ramai yang menyokong Kerajaan kembanggang Ramai yang menyokong Majoriti menyokong Jadi Okay Usul itu Okay Undang-Undang itu Yang baru dicadangkan Peringkat Parlimen Okay Dibincangkan Okay Di Dewan Negara Okay Dua kali dibincangkan Satu kali di Dewan Rakyat Satu kali lagi di Dewan Negara Jadi Undang-Undang itu Yang belum diluluskan itu Itu dinamakan sebagai Rang Undang Undang Okay Bila dia sudah diluluskan Sudah dapat persetujuan Dengan Pertan Agung Persetujuan Lali Parlimen Sudah diwartakan Barulah dia menjadi Undang-Undang Tapi sebelum itu Dia digelar sebagai Rang Undang Undang Alright Okay Itu Dewan Tiga Siapa ahli Dewan Negara Ahli Dewan Negara Ini 35 orang Macam dipilih oleh Yang Dikutan Agung Okay Selebihnya itu Setiap negeri Setiap negeri di Malaysia Kena ada 13 buah negeri kan 13 buah negeri ini Ada dua orang wakil Okay Yang dipilih Okay And then Wilayah persetujuan Kuala Lumpur Ada dua orang Labuan satu orang Putrajaya pun satu orang Jadi kira dalam ada 65 orang lah Okay Sepatutnya 71 Tapi ada 5 ke kosongan Itu itu Ya Jadi siapa yang layak Siapa yang jadi senator Biasanya orang-orang yang banyak berjasa kepada negara Mereka lah menjadi ahli dewan Negara Alright Itu Settle Okay And then Kalau di perikat negeri pula Kita ada dewan undangan negeri lah Okay Dewan undangan negeri Sabah Dewan undangan negeri Sarawak Okay Ada negeri-negeri yang lain Okay Jadi Semua Malaysia Semua Okay Terdapat dun di setiap negeri Kecuali wilayah persetujuan Kuala Lumpur Okay Labuan dan Putrajaya Mereka tidak ada dun lah Mereka Ada Ahli parlimen Terus ahli parlimen Sebab biasa dalam satu parlimen Ada beberapa dun kan Tapi kalau wilayah persetujuan ini tidak ada Mereka hanya ada ahli parlimen Okay Diketujui oleh siapa? Ketujui menteri Menteri besar Okay Kalau negeri yang ada sultan Atau raja Okay Itulah ketuanya Okay Kalau kita persetujuan Yang kita teragumkan Tapi kalau negeri yang tidak Kalau yang ada sultan Ada raja Okay Baginda lah ketuanya Kalau negeri macam Sabah Sarawak Melangkap Pulau Pinang Yang dipertua Negeri Okay Jadi Di perikat negeri Ahli Dewan undangan negeri Bersidang perikat negeri Mereka merangkau Menggubal undang-undang peringkat Negeri Okay Ikut negeri masing Masing Tidak sama Undang-undang di negeri Di Malaysia ini Tidak sama Okay Sebab ada bidang kuasa yang Negeri Lebih berkuasa daripada Persekutuan Okay Ada undang-undang yang Persekutuan lebih berkuasa daripada Negeri Ada pula Ada pula undang-undang yang bersama Maksudnya Dua-dua Okay Persekutuan pun ada Negeri pun ada Itu kita bincang kemudian lah Ya Itu banyak lagi ceritanya Jadi cukup kamu tahu Bahwa Yang menggubal undang-undang Ialah Parlimen Dan juga Dewan undangan negeri Okay Di Parlimen ada dua Dewan negara Dan juga Dewan rakyat Alright Seterusnya Badan eksekutif Okay Apa itu badan eksekutif Badan eksekutif Ialah badan pemerintah Yang melaksanakan Kuasa eksekutif Mengikut perlembagaan persekutuan Melaksanakan kuasa eksekutif Eksekutif ini maksudnya Pelaksana Orang yang menjalankan Orang yang menguruskan Contohnya Bagian kesehatan Siapa yang urus bagian kesehatan Kementerian kesehatan Pertahanan Siapa yang urus Kementerian pertahanan Alam sekitar Siapa yang urus Bagian alam sekitar Siapa yang melaksana Siapa yang bekerja untuk itu Itu yang dinamakan sebagai Pelaksana In English Executive Jadi Badan eksekutif Peringkat kerajaan persekutuan Ialah jemaah menteri Manakala Badan eksekutif Peringkat kerajaan negeri Ialah majlis mesyuarat Kerajaan negeri Okay Jadi kalau peringkat persekutuan Kita ada menterilah Menteri pendidikan Menteri kesihatan Pertahanan Menteri kewangan Itu adalah peringkat negeri Digelar sebagai jemaah Menteri Kita revise balik Siapa ini jemaah menteri Jemaah menteri ini Orang-orang Okay Yang dipilih daripada Ali parlimen Mereka Siapa yang pilih mereka Perdana menteri yang Pilih Mereka menjadi Menteri Kalau tidak silap 60 orang Daripada 222 orang Ada 60 ke 70 Yang menjadi Menteri dan timbalan Menteri Okay Jadi kalau peringkat negeri Ada juga Dia punya Peringkat kerajaan negeri Majlis mesyuarat Kerajaan negeri Mereka lah Adun-adun inilah Yang menjadi Menteri di peringkat negeri Kita ada Contohnya Kementerian Kesehatan Itu persekutuan Ada menteri kesehatan kan Tapi kalau peringkat negeri Siapa yang ketuanya Siapa menteri Kesehatan bagi peringkat negeri Dia ada juga Bagi peringkat negeri Jadi ada dua peringkat Jadi jemaah menteri Sebagai kabinet Mereka merupakan Terdiri daripada Peranan menteri Dan menteri Seperti Menteri keuangan Menteri pendidikan Kesehatan Banyak lah menteri Ada banyak Ada lebih berapa 15 kah Cukup lupa Sudah berapa Kementerian yang ada sekarang Cukup belum updated lagi Cukup tidak Tengok lagi berapa Sebab Tukar kerajaan Tukar lebih hilang kan Menteri ada yang ditambah Ada yang dikurangkan Macam dulu Kementerian Pengajian tinggi lain Kementerian pendidikan Asing Universiti lain Di punya pengurusan Sekolah menengah Sekolah rendah lain lagi Jadi Beza Sekarang macam Digabung sudah balik Dan banyak lah Menteri lain Menteri alam sekitar Kerja raya Pertahanan Banyak lah menteri Kita nih Sebagai warga Pendidik Dan warga pelajar Kita di bawah Kementerian apa Kementerian pendidikan Macam sekarang Isu covid nih Siapa yang ngurus Kementerian Keseh Hatan Hari-hari kita nampak KKM buat pengumuman kan Kisian pula Mereka yang paling banyak Buat kerja Masa covid nih Jadi tugas jemaah menteri Menggubal dasar negara Melaksanakan pembangunan Perdana menteri Mengetuai jemaah menteri Memimpin kerajaan Menjalankan Pertabiran Peringkat persekutuan Menteri Mengetuai kementerian Melaksanakan dasar kerajaan Yang diputuskan oleh jemaah menteri Jadi Dasar-dasar kerajaan Yang sudah diputuskan Di parlimen Menteri itulah Yang mengetuainya Mereka yang boleh Menggubal dasar Contoh menteri pendidikan Menteri itu kena fikir Macam mana kita Membuat pembaharuan Untuk menggubal dasar Kerajaan yang baru Di aspek pendidikan Untuk majukan pendidikan Lepas mereka Gubal dasar Mereka teruskan Mereka yang melaksanakan Mereka cakep Mereka buat Termut dari peringkat menteri Sampai peringkat kebawah Bawahnya Tapi cegu-ciegu Macam kami Kami adalah Pelaksana di peringkat Sekolah menteri Di peringkat kementerian Pengarah Di peringkat jabatan Pendidikan negeri Jadi setiap orang Ada tugas masing-masing Semuanya adalah pelaksana Tapi ketuanya Yalah Siapa? Yang berhormat Menteri Oke Jadi anggota jemaah menteri Berpergang kepada prinsip Tanggung jawab bersama Secara kolektif Kepada parlimen Setiap menteri Mesti mempertahankan Keputusan yang dibuat Oleh jemaah menteri Maksudnya Kalau kita menteri itu Mereka sudah berbincang Kita sudah setuju begini Jadi kena pertahankan Kita sudah setuju Mengundi 18 tahun Jadi kita kena pertahankan Kita tidak boleh Sudah lagi Cakap di belakang Tidak boleh Saya tidak setuju begini Mereka ada Tanggung jawab kolektif Kebersamaan Kalau sudah setuju Jadi Kalau macam contohnya Pihak kerajaan Sudah buat satu dasar Semua ahli parlimen Yang kerajaan Memang akan menyokong Dasar kerajaan Yang pembangkang Membangkang itu normal Karena Tapi Biasanya kerajaan ini Mereka ada tanggung jawab kolektif Mereka Kalau sudah setuju Begitu Begitulah Jangan lagi diprotes Jangan diubah lagi Sudah dibincang di parlimen Alright Seterusnya Jadi Sekiranya seorang menteri Tidak bersetuju Dengan dasar kerajaan Beliau hendaklah Meletakkan jawatan Sebagai ahli jemaah menteri Jadi ada menteri yang tiba-tiba Dia tidak puas hati Menteri kesihatan Tidak puas hati Dengan keputusan Menteri Kementerian Pendidikan Menteri Pendidikan Tidak puas hati Dengan Kementerian Pertahanan Begini Jadi Kalau tidak Sudah dibersetuju Bincang di parlimen Mereka tidak puas hati Caranya apa Undur diri Letak jawatan Ya Untuk ilah apa Ilah bergadu lagi Kan Alright Seterusnya Okay And then Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Okay Kursus eksekutif Terletak pada sultan Atau raja Atau yang diputuskan negeri Okay Kalau yang disemenanjung Kita ada Majlis eksekutifnya Digelar sebagai Exko Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Ataupun Exko Executive Council Englishnya Kalau di Sarawak Badan ini digelar sebagai apa Majlis Negeri Okay Dengelar sebagai Kabinet Negeri Kabinet Negeri Jadi kalau disemenanjung Yang negeri Okay Gelar sebagai Exko Kalau di Sabah Sarawak Majlis Eh Kabinet Negeri Okay Jadi Pertabiran Kerajaan Negeri Diketahui oleh siapa Kalau peringkat persekutuan Diketahui oleh Perdana Menteri kan Dan Jemaah Menterinya Kalau di Di setiap negeri pula Kita ada Menteri Besar Menteri Besar Negeri yang ada Sultan atau Raja Ketua Menteri Negeri yang tidak ada Sultan Yang tidak ada Raja Sabah Sarawak Melaka Pulau Pinang Jadi ketua Menteri Dan Menteri-Menteri di bawahnya Okay Alright Settle Okay Jadi Secara umumnya Badan Eksekutif Kita ada peringkat persekutuan Ada peringkat negeri Kalau peringkat persekutuan Ada Jemaah Menteri Kalau peringkat negeri Kita ada Kabinet Negeri Dan juga Exko Exko Yang diketuai oleh Ketua Menteri dan Menteri Besar Masing Masing Jadi Ada yang pelaksana peringkat persekutuan Ada yang pelaksana di peringkat Negeri Okay Jadi kalau macam pendidikan Kementerian Pendidikan Di mana pejabatnya? Di Putrajaya Contoh Sabah Di mana? Peringkat Negeri Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPN Sabah Ada di Kota Kinabalu Kalau peringkat daerah pula Ada Jabat Pendidikan Daerah Jadi Setiap lapisan itu ada Dia punya Eksekutifnya Ada pelaksananya Ya Alright Tapi ketuanya Kementerian lah kan Okay Yang berhormat menteri Okay Settle Eksekutif Seterusnya Badan Kehakiman Okay Badan Kehakiman Badan Kehakiman Ialah badan Yang bertanggung jawab Mentafsirkan Dan melaksanakan Undang-undang Serta mempertahankan Perlembagaan persekutuan Apa maksud? Bertanggung jawab Mentafsirkan Okay Mentafsirkan undang Undang Okay Mereka yang mengadili Okay Kalau ada berlaku Pertelingkahan Okay Persilisihan dalam Undang-undang Maksudnya Di mana mereka Tafsirkan? Di mahkamah lah Ya Melaksanakan undang-undang Dan mempertahankan Perlembagaan persekutuan Jadi mereka nih Kehakiman nilai Mempertahankan undang-undang Okay Ada begini Bagaimana ya Secara Mereka mau cerita Contoh Kayak begini ya Seorang Contoh Seorang lelaki Okay Didapati Mencuri Mencuri di sebuah pasaraya Okay Jadi Kesalahannya mencuri kan Sudah melanggar undang-undang Okay Melanggar Perlembagaan persekutuan Jadi Ditangkap oleh siapa? Okay Polis Okay Polis Polis adalah Bagian eksekutif Kementerian dalam Negeri Polis di Raja Malaysia Mereka adalah Eksekutif Kita tangkap Lepas itu Eksekutif ini Polis ini Mereka tangkap Ikut Berdasarkan undang-undang Berapa hari di reman Berapa hari di syasad Mengikut peruntukan undang-undang Itu Undang-undang dibuat oleh siapa? Oleh badan perundangan Siapa badan perundangan? Parlimen Okay And then Lepas itu bawa pi mahkamah Bawa pi mahkamah Okay Tafsirkan undang-undang Berapa hukumannya Apa Apa hukumannya Berapa dendanya Jadi Siapa yang mentafsirkan undang-undang itu? Nah Keha Kiman Okay Dima Kama Jadi Satu orang Satu kesalahan ini Diuruskan oleh tiga badan yang berbeza Okay Jadi Kenapa diasingkan? Okay Kenapa diasingkan? Okay Kenapa bukan polis juga yang tangkap Polis yang hukum Polis yang buat undang-undang Polis juga yang adili Kenapa bukan polis yang buat semuanya? Kenapa bukan eksekutif yang buat semuanya? Tujuan itu supaya Untuk mengelakkan Apa? Penyalahgunaan Kuasa Sebab itu sengaja dikasih asing-asing nih Pengasingan kuasa nih Supaya Satu orang nih Satu badan ini Tidak sesuka hati Melaksanakan Buat sesuka hati Ikut kepala dia Tidak Sengaja diasingkan Untuk menjaga integriti Jadi Kalau badan kehakiman ini Kerjanya Mereka tidak ditangkap orang Penjenayah Mereka cuma mengadili saja Mentafsirkan Undang Undang Jadi siapa? Ketua badan kehakiman Dikuti oleh ketua hakim Negara Kosa badan kehakiman Dilaksanakan oleh mahkamah Oke Jadi mereka yang menegakkan Keadilan Jadi Dua orang Kan di mahkamah kan Satu Defendant Oke Satu yang tertuduh Satu yang dituduh kan Ada dua peguam Oke Peguam bela Lepas itu Pendakwaraya Jadi berdebat dari situ Hakim lah yang akan membuat Mentafsirkan Undang Undang Siapa yang bersalah Siapa yang tidak bersalah Dan kalau bersalah Apa hukumannya? Oke Ini mahkamah Jadi mahkamah kita Ada dua jenis Kalau kita tengok Dia punya Piramid ini Ini piramidnya Ada dua jenis mahkamah Satu mahkamah atasan Dan juga mahkamah bawahan Kalau mahkamah atasan ini Paling tinggi Mahkamah persekutuan Mahkamah rayuan Lepas itu kita ada Mahkamah tinggi Malaya Dan mahkamah tinggi Sabah Sarawak Ini adalah mahkamah atasan Kalau di bawahan Mahkamah session Dan mahkamah magistrit Magistrit ini biasanya Peringkat daerah-daerah Magistrit Session ini Kalau peringkat Negeri Biasanya Nanti kalau kamu Masa tiket 6 Kamu belajar ini Kamu akan belajar lagi Biditil ini Kalau mahkamah persekutuan Apa kesalahan Yang dibicarakan Di mahkamah persekutuan Kalau mahkamah tinggi Apa kesalahannya Kalau mahkamah session Apa dia Kalau magistrit Apa dia Ada beza nih Kalau yang case-case Jenayah yang Kecil-kecilan Biasa-biasa Ini biasanya Mahkamah Magistrit Kalau macam ada jenayah Yang berat Biasanya bawa Pih mahkamah Persekutuan Kes bunuh Yang high profile Semuanya Memang Pih mahkamah tinggi Alright And then Badan kehakiman Juga menyelesaikan Konflik antara Kerajaan negeri Dan kerajaan persekutuan Contoh lah Tidak bengam Tidak ada berlaku Persilisian Kerajaan negeri Cakap Dia lebih berkuasa Dia betul Kerajaan persekutuan Cakap Ini salah Jadi bawa Pih mahkamah Mahkamah yang akan Metafsirkan Undang Undang Mengikut perlembagaan Persekutuan Alright Jadi Fungsi Kehakiman ini Ikut jenis Mahkamah atasan Mahkamah bawahan Tapi biasanya Kalau setiap daerah Ada tuh Mahkamah magistrat Kalau mahkamah persekutuan Di mana? Di Putrajaya sana Jadi untuk SPM ini Kamu tidak perlu Tahu lah Detail ini Cukup kamu tahu Mana mahkamah atasan Cukup Kamu tahu Mana mahkamah Bawahan Nanti belajar pengajian Baru kamu bezakan Mana satu persekutuan Mana satu rayuan Mana satu mahkamah tinggi Malaya Sampai Sarawak Apa Ya Alright Selepasnya Hakim mestilah bebas Daripada pengaruh politik Bagi memastikan Badan kehakiman Sebagai institusi keadilan Tidak boleh orang politik Pula yang menjadi Hakim Tidak boleh pula Hakim ini menjadi Ahli politik Siapa ahli politik ini Ini menjadi Badan perundangan kan Jadi Untuk jaga apa sebenarnya Kita mau jaga Inter Kediti Macam Lain pula kan Apa Hakim ini Dia juga ahli politik Jadi nanti Kalau ada berlaku Dia punya parti politik Yang bersalah Bicarakan di mahkamah Nanti orang persoalkan lah kan Hakim itu Dia kan orang Parti itu Mesti dia sokongkan Jadi orang akan persoalkan Dia punya Inter Jadi biasanya Hakim ini Ya Kalau yang Masyarakat cikgu cerita dulu Hakim ini Biasa mereka ini Tracing daripada Masyarakat luar Oke Mereka Dan keluarga mereka Tidak bebas untuk Keluar ke sana sini Menghadiri majlis itu Ini tidak boleh Oke Sebab Bahaya Oke Bahaya sebenarnya Oke Sebab Yalah contohlah kan Nanti ada Hakim ini Bebas Dia ada persetuan ini Kan Contoh Seorang hakim ini Ada geng basikal Sendiri Geng motor Sendiri kan Jadi Nanti bila ada Kes melibatkan Keluarga Geng-geng Di mahkamah Jadi orang akan Persoalkan Ini yang bersalah Tertuduh ini Satu geng dengan Hakim ini Mana boleh begitu kan Jadi orang akan Persoalkan Jadi hakim ini Dia orang akan Asingkan Kira mereka Daripada masyarakat Mereka dan keluarga mereka Saja Supaya apa Supaya Keadilan itu Terpelihara Integrity itu Terpelihara Paham kan Paham kan Maksudnya kan Kenapa begitu kan Ya Bebas terlibat Terutamanya politik lah Tidak boleh Hakim tidak boleh Terlibat dengan Politik Diharamkan Alright Jadi kita ada juga Makamah khas Untuk mengetahuan Kamu Makamah khas Oke Ini ada Makamah seraja-raja Dan juga Makamah tentera Makamah seraja-raja Ini yang berkaitan Dengan keluarga diraja Ahlinya Majlisiraja-raja Saja Dan makamah tentera Ini berkaitan Dengan kesalahan tertip Peringkat tentera Kalau tentera Ada kesalahannya Mereka ada Makamah Sendiri Alright Oke Jadi kesimpulannya Ya Pengasingan kuasa Eksekutif Kehakiman Dan perundangan Ini Oke Dalam pemerintahan Negara penting Bagi Mewujudkan Pemerintahan yang Adil dan Saksama Kita mau adil Ya Sengaja dikesi asing Oke Supaya adil dan Saksama Dan kita Dapat membentuk Konsep Semak dan Imbang Oke Dalam pemerintahan Supaya kuasa pemerintahan Tidak dikuasai oleh Suatu orang Ataupun suatu Institusi Jadi di bawah Yang putuan agung Ada tiga badan Oke Yang berasingan Yang menguruskan Negara kita Oke Jadi Kalau badan perundangan Ada salah Kehakiman boleh Tegur Kehakiman ada salah Perundangan boleh Tegur Eksekutif boleh Tegur Jadi Oke Negara kita ini Diatur Diuruskan oleh Tiga badan Yang berbeza Supaya apa Supaya adil Supaya saksama Integriti terpelihara Dan ada Check and balance Semak dan Imbang Jadi tidak Tidak satu badan Yang besar kepala Yang berkuasa Contoh lah Macam polis Bagian eksekutif Polis Contoh polis Dia macam Tentra Kan Mereka bagian Eksekutif kan Mereka tidak boleh Menguasai Mahkamah Jadi kalau Eksekutif Yang menjadi hakim Mereka juga yang Menguruskan Negara Jadi Tidak adil lah Jadi Terdapat Ruang seluas-luasnya Di situ Untuk penyalahgunaan Kuasa Jadi Kalau hakim Tidak berkenal dengan Eksekutif Eksekutif tidak Kaitan pula dengan Perundangan Jadi Jadi dia akan Orang Akan buat kerja masing-masing Dan Semuanya akan Buat yang terbaik Untuk Negara Tidak ada ruang Untuk penyalahgunaan Kuasa Memang akan ada Penyalahgunaan Kuasa Tapi Di peringkat Bawannya Tapi kalau peringkat Atasan ini Tidak boleh Memang huru-hara Negara kita ini Kalau diuruskan oleh Satu badan saja Contoh lah Badan eksekutif Yang berkuasa Haki hakiman Perundangan Diuruskan oleh Eksekutif Semua eksekutif Yang buat Jadi memang Huru-hara negara kita Sengaja Dikasih asing Supaya Orang lain yang buat Ini yang buat Ini orang lain Yang buat itu orang lain Jadi kerja kita Lebih efisien Negara kita lebih aman Lebih teratur Pertabiran negara Menjadi lebih Lancar Itulah tujuannya Pengasingan Kuasa Jadi kalau keluar Soalan keibat Apakah tujuan Pengasingan kuasa Apa kebaikan ini Apa kelebihannya Menjaga integriti Supaya lebih lancar Ada semak dan Imbang Jadi itu saja Jadi kalau ada apa-apa Yang soalan kamu mau tanya lagi Berkenaan dengan tajuk ini Ini yang last Untuk bab 3 ini Boleh tanya cikgu kamu Kalau kamu mau tak Cikgu kamu lebih pandai lagi Cikgu kamu lebih tahu lagi Kalau kamu mau tanya cikgu juga Boleh Tab di ruangan komen di bawah Insya Allah Kalau cikgu boleh jawab Cikgu boleh jawab lah Tapi sebaiknya tanya Tanya cikgu sejarah kamu Di sekolah lah Boleh Boleh whatsapp kan Tanya lah Cikgu Saya tengok di youtube Cikgu selalu cakap begini Saya kurang faham Saya mau tanya cikgu boleh kah Tanya cikgu guru kelas kamu Mereka lebih tahu Saya yakin guru-guru Sejarah kamu Lebih hebat Lebih berpengalaman Oke ya Alright Itu saja Jadi kita jumpa lagi Di bab 4 Oke insya Allah Di video yang akan Datang Alright Bye 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 bye